Masih di segmen khusus CNBC Indonesia Economic Update, kebangkitan ekonomi Indonesia. Dan saya masih tersambung langsung eksklusif untuk Anda bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Muhammad Lutfi. Pak Lutfi mari kita lanjutkan masih terkait dengan kekuatan dan strategi diplomasi. Ini kebetulan kan Bapak Menteri baru saja melakukan kunjungan ke Amerika Serikat. Oleh-oleh bagi Indonesia Pak, apa saja ini Pak jaringan atau mungkin hubungan baru yang dibangun dengan Amerika Serikat? Ya ada beberapa hal sebenarnya yang kita bicarakan dengan Amerika Serikat ya Erwin. Yang pertama adalah daripada permasalahan daripada COVID-19 itu tersebut. Karena COVID-19 ini tanpa adanya penyelesaian mata rantai COVID-19 tersebut, maka pertumbuhan ekonomi akan sangat-sangat sulit. Dan ada beberapa yang kita bicarakan di sana adalah yang pertama tentang penanganan daripada COVID-19 tersebut dengan vaksin dan obat. Jadi ini pembicaraan WTO itu adalah bagaimana negara-negara ini akan mengenyampingkan daripada intellectual property rights terutama untuk penyelesaian atau pemotongan rantai penularan COVID-19, yaitu dengan vaksin atau dengan obat. Jadi pembicaraan WTO itu adalah bagaimana sekarang negara-negara bisa mengambil compulsory licensing atau dapat menciptakan obat-obat tersebut tanpa harus mendapatkan approval daripada prinsipal atas nama nasib dan kehidupan manusia yang ada tentang human life. Ini sedang kita bicarakan dan salah satu pembicaraannya itu adalah penyelesaian di sana. Kita juga sedang melihat bagaimana supaya pandemik-pandemik di masa yang akan datang itu bisa berakhir. Ini yang sedang kita bicarakan sama Amerika Serikat. Seperti diketahui, Amerika Serikat merupakan negara adidaya untuk pharmaceutical dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dunia terutama untuk memotong mata rantai COVID-19 tersebut. Nah jadi ini salah satu yang kita bicarakan. Kedua adalah untuk pembicaraan daripada trade and investment facilitation atau yang kita sebut dengan TIFA yang sudah 2 tahun tidak kita kerjakan. Seperti kita ketahui bahwa Amerika Serikat ini adalah mitra dagang terpenting Indonesia, nomor 2 setelah Cina, dan tetapi merupakan negara penghasil surplus buat Indonesia tahun 2020 itu sudah 10 miliar dolar surplus kita atau surplus yang terbesar. Dan Januari, Juni 2021 surplus kita dengan Amerika Serikat sudah mencapai 65% dibandingkan dengan surplus seluruh tahun 2020. Artinya kalau Juli sampai Agus, sampai Desember nanti nilainya tetap sama, kita akan melewati angka 13 miliar dolar atau pertumbuhan lebih dari 30%. Jadi Amerika Serikat ini, Erwin, merupakan negara yang sangat penting dan saya memastikan bahwa ekspor barang-barang Indonesia ke Amerika ini bisa terjaga dengan baik. Dan dalam hal itu juga, kita juga berjanji kepada Amerika Serikat bagian daripada dimuluk diplomasi perdagangan, yaitu memastikan bahwa barang-barang Amerika Serikat di Indonesia dapat bersaing secara baik. Yaitu untuk in order for us to sell more, kita juga mesti membuka market kita supaya Amerika Serikat juga bisa memastikan barangnya di market yang sangat menjanjikan ini, market Indonesia. Nah inilah yang kita akan bicarakan, tetapi seperti kita ketahui, kita surplus 10 miliar dolar dengan Amerika Serikat. Baik, ini update langsung dari Anda Bapak Menteri ya, dari Amerika Serikat untuk Indonesia. Selain pembicaraan terakhir bersama dengan Amerika Serikat, apa lagi yang perlu kita update bersama? Progres diskusi kesepakatan dagang Indonesia dengan negara-negara lainnya. Jadi kita memang, ini kita menunjukkan bagaimana evolusi daripada Indonesia ke depan. Jadi waktu kali pertama saya di Kementerian Perdagangan di tahun 2014, Indonesia hanya mempunyai dua kesepakatan dagang. Yang pertama itu adalah dengan Jepang, yaitu Indonesia-Jepang Comprehensive Economic Partnership Agreement, dan yang kedua adalah Preferential Trade Agreement dengan Pakistan. Hari ini kita sudah menandatangani dan bernegosiasi lebih dari 23 kesepakatan dagang untuk memastikan bahwa barang-barang Indonesia, terutama barang-barang yang sudah akan menjadi barang-barang industri dan industri berteknologi tinggi ini, bisa kita jual dan berkompetisi di negara-negara macam negara. Jadi kalau kita lihat, Erwin, sebagai contoh misalnya, kalau kita lihat, kita ini mengekspor lebih dari 8,2 miliar produk emas dan perhiasan kita ke ekspor kita tahun 2020. Dari hal tersebut, 30 persen pergi ke Singapur. Atau 37 persen pergi ke Singapur, hampir 40 persen. Jadi kenapa bisa pergi ke Singapur? Ternyata Singapur ini mempunyai perjanjian perdagangan dengan Emirat Arab. Dan Emirat Arab itu, dengan begitu Singapur bisa menjual 5 persen lebih murah daripada Indonesia menjual langsung ke Emirat Arab. Oleh sebab itu, kita sekarang lagi bernegosiasi dengan Emirat Arab. Kita sudah berjanji untuk bertemu pada bulan Agustus ini dan akan mengekspedite daripada perjanjian perdagangan memastikan supaya produk emas dan perhiasan emas kita ini tidak lagi melalui negara transit seperti Singapura, tetapi kita jual dengan harga yang lebih baik dan memastikan bahwa pedagang-pedagang atau perusahaan-perusahaan Indonesia bisa memanfaatkan dari perjanjian perdagangan tersebut. Jadi ini merupakan terobosan-terobosan yang akan kita ikuti oleh di banyak mancanegara memastikan produk Indonesia mendapat harga terbaik tanpa harus mengikuti atau melewati negara-negara transit seperti Singapura, Hong Kong, dan untuk emas dan produk emas ini Switzerland. Baik. Ini juga menjadi pertanyaan kita semua, Bapak Lutfi, mengenai ada atau tidak, atau sejauh mana. Efek adanya RCEP bagi kinerja perdagangan Republik Indonesia. Ya, jadi RCEP ini sebenarnya kita tanda tangan pada akhir tahun lalu dan sekarang kita dalam proses ratifikasi, Indonesia sendiri sudah memasukkannya ke lembaga DPR dan itu dari parlement ini akan diselesaikan. Kita sudah berjanji akan menyelesaikan ini pada bulan Oktober. Sudah enam negara yang mendepositkan dokumen perjanjian tersebut di Sekretariat ASEAN dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya RCEP adalah merupakan perjanjian perdagangan terbesar di dunia saat ini yang paling agresif, lebih dari 94% daripada tarif lain. Itu sudah menuju nol dan kemudian yang terpenting dari RCEP ini, Erwin, adalah trade facilitation untuk memastikan bahwa perdagangan antara negara-negara di ASEAN yang 10 dan mitra dagangnya di RCEP yang tambah 5, tambah 6 tersebut menjadikan daerah yang sangat dinamis untuk perdagangan memastikan trade facilitation antara negara-negara ini lebih kencang lagi dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan berganda dengan perjanjian perdagangan terutama trade facilitation yang didapatkan dan disetujui oleh di perjanjian RCEP tersebut. Instal aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.